Saya Andra Lesmana Pemirsa, 25 relawan uji klinis vaksin Sinovac terkonfirmasi positif COVID-19. 25 relawan tersebut terdiri dari 18 orang penerima vaksin placebo dan 7 orang lainnya telah mendapatkan 2 kali vaksinasi. Ketua tim riset uji klinis vaksin COVID-19 dari Fakultas Kedokteran Unpat Kusnadi Rusmil mengatakan, gejala dari relawan yang mendapatkan vaksin termasuk dalam kategori ringan sehingga tak memerlukan perawatan. Namun berbeda dengan kelompok penerima placebo yang diantaranya ada yang harus dirawat. Ia menegaskan bahwa vaksin berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Walau demikian, dalam beberapa kasus tertentu ada yang memiliki gangguan sehingga antibodi dari vaksin tak bisa dibentuk secara optimal. Sehingga protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan mengingat masih ada potensi tertular. Jadi memang orang yang udah divaksin sama yang kelas itu tuh disuruh kemana-mana supaya dia ada kesempatan untuk bertemu sama orang-orang yang tertular penyakit COVID-19. Badannya kebal atau tidak. Nanti dibandingin. Yang dapet vaksin berapa yang sakit, yang dapet placebo berapa yang sakit. Kemudian dihitung. Tapi sebagian besar dari biaya itu kejalannya ringan jadi gak dirah.